Pendekar muka buruk jilid 8. Aku sama sekali tidak omong kosong di antara saudara-saudaraku, akulah yang tak pernah kau perhatikan, aku kau anak dirikan, kau tak pernah memberi pelajaran silat kepadaku, aku pun tak pernah kau sayang seperti saudara-saudara yang lain, beranikah kau menetes darah di hadapan orang banyak untuk memastikan bahwa kita berasal dari satu darah? Mendengar tantangan untuk menetes darah di hadapan umum guna membuktikan hubungan, air muka Giamong Hui seketika berubah hebat. Dengan penuh kegusaran ia loncat dari kursinya, lalu sambil menuding ke arah pemuda itu dia memaki. Bocah keparat, anak durhaka rupanya kau benar-benar hendak memberontak sehingga menantang untuk menetes darah guna membuktikan hubungan. Sunil anak durhaka yang kau lahirkan itu benar-benar menjengkelkan sekali, kau harus turun tangan untuk membekuk dirinya. Perempuan itu jadi kaget, air mukanya berubah jadi pucat pias, dengan sedih katanya. Kok ji cepatlah menyerah dan membiarkan aku membelenggu tanganmu, apakah kau hendak paksa diriku untuk turun tangan sendiri? Sebelum duduk perkaranya dibuat beres, aku tak sudi membiarkan diriku dibekuk dan dijaga lorang. Tiba-tiba Giamong Hui tertawa dingin. Baik, aku mau membuktikan, setelah dibuktikan aku ingin melihat apa yang hendak ia katakan lagi. Kepada seorang pelayan yang berdiri di belakangnya ia berseru, siapkan semangkuk air jernih. Beberapa saat kemudian pelayan itu telah muncul kembali dengan membawa semangkuk air benih. Giamong Hui segera berteriak. Sunil kau teteskan dahulu darahmu ke dalam mangkuk. Perempuan itu tak berani bicara, perlahan-lahan ia mendekati meja dan mencabut pisau belati. Pada ujung jarinya ia membuat sebuah luka, beberapa tetes darah segar segera mengalir keluar dan menetes ke dalam mangkuk berisi air tadi. Giamong Hui segera menerima pula belati itu dan membuat sebuah mulut luka pada di ujung jarinya, beberapa tetes darah ke dalam mangkuk dan bercampar baur dengan darah perempuan tersebut. Kemudian sambil berpaling ke arah Giaminkok bentaknya. Binatang ayoh cepat maju kemari untuk menetes darah. Giaminkok mendengus dingin. Dari dalam sakunya ia mengambil keluar senjata telapak tangan bajanya, sementara serot matanya melirik sekejap ke arah ibunya serta Giamong Hui. Dia berharap dari perubahan wajah kedua orang tua itu berhasil menemukan beberapa tanda yang mencurigakan. Tetapi ibunya menundukkan kepalanya memandang darah yang sedang bercampur dalam mangkuk, terhadap tingkah lakunya sama sekali tidak menaruh perhatian, sedangkan Giamong Hui pun sama sekali tidak memperhatikan senjata itu. Hal ini membuat ia berhasil membuktikan bahwa ibunya memang rela dikawini oleh Giamong Hui. Tiba-tiba terdengar kepala kampung dari perkampungan Ang Sim San Cheng itu membentak keras. Binatang, ayo cepat maju. HMM sepasang laki perempuan yang tak tahu malu, umpat Giaminkok dalam hati. Setelah mengetahui bahwa ibunya bersedia kawin lagi dengan Giamong Hui tanpa paksaan, timbulah rasa muak di dalam hati pemuda tersebut terhadap ibunya. Tanpa banyak bicara lagi ia segera melukai jarinya dengan senjata telapak tangan bajanya, kemudian meneteskan darahnya ke dalam mangkuk. Ketika darah segar menetes masuk ke dalam mangkuk tersebut, darah kental yang mengalir keluar dari ujung jari Giaminkok yang terluka tadi segera menggumpal menjadi satu dengan darah segar dari Giamong Hui suami istri dan kemudian menyebar luas ke seluruh permukaan mangkuk. Hal ini membuktikan bahwa di antara Giaminkok dengan Giamong Hui memang mempunyai hubungan darah. Untuk sesaat lamanya Giaminkok berdiri menjublak dan tak mampu mengucapkan sepatah katapun, air mukanya berubah menjadi pucat pias bagaikan mayat. Sebaliknya Giamong Hui kelihatan bangga sekali, dengan senyum mengejek menghiasi ujung bibirnya ia membentak keras. Binatang, anak durhaka sekarang apa yang hendak kau ucapkan lagi? Habis berkata telapak tangannya segera dilancarkan ke depan melancarkan sebuah tamparan keras. Jarak di antara kedua orang itu boleh dibilang sangat dekat sekali, lagi pula Giaminkok sama sekali tidak menduga kalau pihak musuh bakal melakukan serangan terhadap dirinya, tak dapat dihindari lagi tabokan tersebut dengan telak bersarang di atas pipinya. Di tengah benturan yang sangat keras, Giaminkok mundur ke belakang dengan sempoyongan, di atas pipinya yang tampan muncullah sebuah bekas telapak tangan yang merah dan membengkak besar. Melihat pemuda itu ditampar, perempuan yang berada di samping Giamong Hui segera berteriak keras. Jangan pukul anakku, jangan kau hajar anakku. Sambil berteriak, sepasang tangannya memeluk pinggang Giamong Hui rat-rat. Giamong Hui jadi semakin naik pitam, kembali ia membentak keras. Kalau binatang ini tidak dihajar sampai mampus, rasa mendongkol di dalam hati kecilku rasanya sudah dihilangkan, kau tak usah menghalangi diriku lagi, hendak ku hajar bocah durhaka itu sampai babak belur. Sementara Giam Minkok yang kena ditampar pipinya merasakan pipinya panas, linu, dan sakit, akan tetapi ia tetap berdiri tertegun sambil memikirkan untuk dapat memecahkan persoalan ini. Tiba-tiba bayangan manusia berkelebat lewat di depan mata, dengan amat gesit ia segera berkelit ke samping. Segera tampak olehnya paras muka ibunya yang kelima pucat pias bagaikan mayat, tubuhnya bergetar keras, dan sambil melirik adik ke enamnya, Giam Minkian, ia memandang ke arahnya dengan sikap yang begitu sedih. Lagi-lagi suatu kejadian yang sangat aneh. Apa hubungannya persoalan ini dengan Mgaunio ibunya yang kelima? Apa sebabnya perempuan itu menunjukkan wajah yang begitu sedih dan sengsara? Walampun Giam Minkok merasa bahwa peristiwa ini sangat mencengangkan hatinya dan nampaknya aneh, akan tetapi tiada waktu baginya untuk berpikir lebih jauh, ia hanya merasa bahwa peristiwa tersebut amat mencurigakan hatinya. Sementara itu Giam Mong Hwi telah mendorong tubuh ibunya ke samping, lalu maju ke depan sambil melancarkan kembali sebuah serangan, serangannya kali ini dengan mudah sekali berhasil dihindari olehnya. Giam Mong Hwi jadi semakin gusar sehingga air mukanya berubah jadi hijau membesi, hardiknya dengan penuh kemarahan. Binatang kau masih belum juga berlutut untuk menerima kematian? Kau hendak menunggu apa lagi? Giam Minkok menjejakan kakinya dan melayang keluar dari ruang pengadilan melewati atas kepala para jago yang memenuhi ruangan tersebut, setelah berada di halaman, sambil bertolak pinggang makinya. Bajingan tua si Giam. Kalau kau berani keluar ruangan, saw ya pasti akan menghajar dirimu sampai mampus, Aoyo. Kalau kau bukan cucu kura-kura janganlah bersembunyi terus. Dua sosok bayangan manusia bersama-sama melayang keluar dari dalam ruangan, mereka adalah dua orang kakek tua yang tadi duduk di sebelah barat. Terdengar salah seorang dari kakek tua yang tampangnya macam orang tolol itu tertawa dingin dengan suara yang amat menyeramkan, serunya. Bangsat cilik, kau betul-betul kurang ajar dan tak tahu diri, kau anggap aku tak mampu untuk mengobati kebejatan moramu. Huuh jangan dianggap dengan kekuatan yang kau miliki itu maka kamu sudah mampu untuk mengurusi diriku aku nasah hati kau, lebih baik jangan mencampuri urusan ini, daripada mendatangkan celaka bagi dirimu sendiri. Meneteskan darah untuk membuktikan hubungan keluarga telah dilakukan, dan hasil dari pemeriksaan tadi membuktikan bahwa kalian memang mempunyai hubungan darah antara satu dengan yang lainnya, kalau kau masih tak tahu diri dan berusaha memberontak lagi, maka hal ini menunjukkan bahwa kau adalah seorang bajingan, seorang bajingan yang mendurhakai ayah sendiri, manusia macam kau ini memang pantas untuk dibunuh oleh siapa. Pun juga, aku pun tak akan berpeluk tangan belaka membiarkan kau jual agak terus di tempat ini. Tahukah kau bahwa pembuktian hubungan tadi sudah terjadi suatu kecurangan? Pada waktu itu kebetulan Giam Mong Hui diiringi semua orang yang lain sedang berjalan keluar dari dalam ruangan, mendengar perdebatan antara Giam Ming Kok dengan kakek berwajah Tolol itu, ia segera menyambung dengan suara setengah membentak. Semua orang yang hadir dalam ruangan menyaksikan pembuktian tersebut dengan metu kepala sendiri, kecurangan apalagi yang kau maksudkan. Kurang ajar, rupanya kau memang sengaja hendak mencari urusan dengan kami. Giam Ming Kok tertawa dingin, katanya. Heeh, 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 ibuku melahirkan aku, tentu saja darahku dapat bercampur dengan darah ibuku, padahal dengan ibuku, kau adalah suami istri, tentu saja darah kalian dapat bercampur pula, tetapi aku yakin-seyakin-yakinnya bahwa aku bukanlah anak kandung dari seorang bajingan tua macam kau. Kalau kau memang jantan, beranikah kau membuktikan hubungan darah satu lawan satu dengan diriku? Giam Mong Hwi tidak menyangka kalau pemuda itu bisa mengajukan usul untuk membuktikan darah antara dia dengan dirinya, air mukanya kembali berubah jadi merah padam, bentaknya. Berani benar kau memaki aku sebagai bajingan tua, engkau memang anak durhaka yang pantas mendapat hukuman mati, bukti apa lagi yang kau inginkan kalau mau bukti lebih baik pulang saja ke akhirat. Sebagai penutup kata, ia menerjang maju ke depan dan melancarkan sebuah babatan ke arah anak muda itu. Rupanya tindakan dari Giam Mong Hwi ini sudah berada dalam dugaan Giam Min Kok, namun ia tak sudi menyambut datangnya. Serangan tersebut dengan keras lawan keras, dengan lincah badannya berkelit ke samping ibunya, ia berteriak keras. Ibu, ikutlah dengan aku kabur dari sini, buat apa kau hidup menanggung derita di tempat yang terkutuk ini? Sepasang tangannya dipentangkan dan segera memeluk pinggang ibunya. Perempuan ini jadi amat terperanjat, sehingga badannya mundur selangkah ke belakang, sembari goyangkan tangannya berulang kali, serunya dengan nada gelisah. Kau pergilah seorang diri, cepatlah kau berlalu dari sini. Jangan kau guberi sederiku lagi. Dengan cepat Giam Mong Hwi menyusul ke depan, telapak tangannya diayunkan berulang kali serta melancarkan beberapa pukulan dasyat, makinya dengan hati jengkel bercampur marah. Binatang kalau kau tak kubunuh dengan tanganku sendiri, aku betul-betul merasa sangat tak puas, HMM kau hendak kabur kemana? Giam Min kok tidak menjadi gentar menghadapi serangan yang dilancarkan secara bertubi-tubi itu, dengan mengeluarkan ilmu gerakan tubuh ajaran dari manusia rakus dari kolong langit, badannya berputar bagaikan roda kereta, kendatipun Giam Mong Hwi melancarkan pukulan-pukulan dengan gencar dan sepenuh tenaga, akan tetapi tak sebuah pukul ampun yang berhasil mampir di atas tubuhnya. Pemuda itu segera tertawa dingin, serunya. Hehehe, 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 bajingan tua, kalau sawya ingin membereskan jiwa anjingmu maka sekali tepuk jiwa anjingmu sudah akan melayang meninggalkan raga, tapi aku tidak akan berbuat demikian lebih dahulu, karena aku hendak menyelidiki persoalan ini sampai jelas, kemudian baru akan membuat perhitungan dengan dirimu. Tahu belum apa-apa kau sudah jadi gusar karena malu, manusia macam apakah dirimu itu sungguh memuakan. Bangsat, terkutuk, binatang rendah bukan saja kau sudah tak maui ayahmu lagi bahkan memaki-maki dengan senakmu sendiri, kau memang bangsat cilik, kalau bukan aku yang menjadi ayahmu, lalu siapakah ayahmu bentak Giam Mong Hwi semakin gusar, sehingga air mukanya berubah menjadi merah padam dan matanya melotot besar bagaikan gundu. Wajahnya nampak mengerikan sekali. Kau tak usah tahu siapakah ayahku yang sebenarnya, pokoknya yang jelas aku bukan anakmu, kau adalah bajingan tua yang akan mampus. Giamin si putra sulung dari Giam Mong Hwi tak kuat menahan diri lagi, sedari tadi ia sudah marah karena sikap adiknya yang kelimanya ini, sekarang ia sudah tak kuat membendung lagi, sehingga meloncat keluar dari kerumunan orang. Gou Teh, kau berani menghina dan mencaci maki ayah sendiri? Kurang ajar, akan ku hajar dirimu sebagai pelajaran atas kekurang ajaranmu itu. Ketika masih berada dalam perkampungan Ang Sim San Cheng Tempo dulu, Giam Ming Kok sudah kenyang dia niaya dan disiksa oleh kakak sulungnya ini, melihat pemuda itu tampil ke depan, rasa dendam lamanya segera timbul kembali, dengan nada dingin, ia segera mengejek. Mau apa kau ikut campur di dalam urusan ini HMM? Aku lihat ibumu pun sama juga nasibnya seperti ibuku, ibumu pasti dirampas oleh bajingan tua itu dan dipaksa dijadikan istrinya, apakah kau masih punya muka ribut dengan aku? Aku anjurkan kepadamu lebih baik urusi dahulu keadaan ibumu, daripada dipakai terus oleh bajingan tua itu, lebih baik berontak saja. Omong kosong bentak Giam Ming si dengan gusar, ia maju ke depan dan segera melepaskan satu pukulan. Huh cuma punya kepandayan kaki kucing pun berani men kasar kau masih belum pantas untuk beradu tenaga denganku. Sambil berkata, dengan suatu gerakan yang amat cepat, Giam Ming kok mencengkeram pergelangan tangan pemuda itu, kemudian dalam sekali ayunan tubuhnya bagaikan sebuah bola saja segera mencelat ke udara dan melayang sejauh sepuluh tombak lebih dari tempat semula. Haruslah diketahui, meskipun usia Giam Ming kok masih muda, akan tetapi ia sudah menguasai seluruh ilmu silat keluarganya, di samping itu dia pun telah belajar silat dari sepuluh manusia bengis, dan sembilan manusia jelek, kepandayan silat yang dimilikinya saat ini boleh dibilang sangat tinggi dan merupakan jago terlihai di antara seangkatannya. Siapa tahu satu jurus belum sempat dilalui, ia sudah terjatuh pecundang di tangan lawan, bahkan tubuhnya dilemparkan ke udara bagaikan sebuah bola, kejadian ini kontan saja mengejutkan hati semua hadirin, sehingga untuk beberapa saat lamanya tak seorang manusia pun bersuara. Beberapa saat kemudian, dari samping kalangan baru muncul kembali seorang perempuan tua yang berusia lima puluhan, dengan wajah penuh kegusaran ia membentak. Siniu, kalau kau tak mampu untuk mendidik anakmu, maka aku akan segera. Kau mau apa bentak? Giam Mingkok sambil tertawa dingin sebelum nenek itu menyelesaikan kata-katanya. Sambil berseru keras tubuhnya menerjang nenak itu dengan suatu serangan gencar, tentu saja perempuan tua itu bukan tandingannya, hanya dalam satu gebrakan saja tubuhnya kembali terlempar keluar dari gelanggang pertarungan. Menghina orang tua, menganiaya saudara, mengejek ibu adalah dosa yang paling tak terampunkan di kolong langit, dan semua itu dosa. Kakek totol yang berwajah bodoh seperti tak pernah sekolah itu tiba-tiba membentak keras, suaranya begitu nyaring sehingga seru wangan bergetar keras, dengan gerakan yang enteng bagaikan sehelai kapasia meloncat ke hadapan Giam Mingkok, kemudian menatap wajah pemuda itu dengan sinar matanya yang berwarna hijau. Kalau kau berani bermain kasar lagi, jangan salahkan kalau aku akan mewakili ayahmu untuk memberi pelajaran serta pendidikan yang keras kepadamu, katanya membentak. Lo ciampo ee! Kau tak perlu turun tangan sendiri, setelah dia monghui dengan cepat, untuk menghadapi bangsat ini, biarlah anak buahku saja yang melayani dirinya. Bersamaan dengan selesainya perkataan itu, 10 manusia bengis 9 manusia jelek segera munculkan diri di tengah gelanggang dan mengepung pemuda itu dengan ketat. Giam Mingkok sendiri menyadari jika hari ini ia tidak mengeluarkan seluruh kepandayan silatnya yang ampuh, maka akan sulit baginya untuk meloloskan diri dari sini dalam keadaan selamat. Lagi pula demi keselamatan jiwa ibunya di masa mendatang, dia harus mendemontrasikan kelihayannya. Karena punya pemikiran demikian, maka ia pun bersikap gagah dan sedikit pun tak gentar menghadapi kerubutan itu, kendatipun para jago lihai sudah mengepung di sekeliling tubuhnya, akan tetapi ia masih tampak tenang dan tertawa dingin tiada hentinya. Jago berwajah tolol segera maju ke depan, ia sudah melihat bahwa ilmu silat yang dimiliki dia Mingkok sangat lihai, sekalipun dikeroyok belum tentu pemuda itu dapat dibekuk, buru-buru teriaknya. Kalian jangan turun tangan lebih dahulu, biarlah aku yang menghadapi bocah ini. Setelah mengunduran jago-jago itu, ia berpaling ke arah Giam Mingkok dan berkata, Bocah cilik, bukankah kau ahli waris dari setan rakus tua? Sekarang berada di manakah si setan rakus tua itu? HMM kedatangan sawia hari ini adalah untuk menyelidiki asal usulku serta menuntut keadilan dari bajingan tua itu, aku tak ada waktu untuk ribut-ribut dengan bangkai tua seperti tampangmu itu, aku anjurkan kepadamu lebih baik janganlah mencari penyakit buat diri sendiri. Besar amatnya limu bangsa tahukahkah siapakah aku ini? Bangkai tua jawab pemuda itu dengan cepat. Si kakek berwajah merah cerah yang berada di sisi kalangan segera tertawa terbahak-bahak sambil menjawab, Ha ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, tepat, tepat sekali perkataanmu itu, dia memang bangkai tua. Paras muka kakek berwajah tolol itu seketika berubah jadi merah darah, ia segera membentak. Bangsat cilik. Kau terlalu kurang ajar, terimalah sebuah pukulanku. Mendadak dari kerumunan orang banyak di sisi kalangan, terdengar seseorang menjerit keras dan lari ke tengah kalangan sambil memohon. Lociampuwe, aku harap sedilah kau memandang wajahku dan janganlah kau lukai dirinya. Giamonghui naik pitam, apalagi setelah dilihatnya bahwa perempuan yang menjerit itu merupakan selirnya yang kelima, ia segera menyusul maju ke depan sambil menghardi keras. Enyah kau perempuan syualan. Sebuah tendangan dengan cepat dilancarkan ke arah depan. Giam Min Kok pun menjadi naik pitam sewaktu menyaksikan Giam. Onghui bersikap begitu kasar terhadap wanita, sambil membentak dia melancarkan sebuah babatan yang tajam. Beraaak. Di tengah benturan nyaring, terdengar Giamonghui menjerit nyeri karena kesakitan, kaki kirinya segera terhajar sampai patah oleh serangan itu, tubuhnya pun segera jatuh terkapar di atas tanah. Semua orang jadi kaget bercampur gempar, mereka pada memburu maju ke depan sambil melindungi keselamatan Giamonghui serta berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang tak diinginkan. Sebenarnya pada waktu itu si kakek berwajah tolol berdiri di antara Giam Min Kok dengan Giamonghui, tetapi berhubung serangan yang dilancarkan bocah itu sangat upat bagaikan sambaran kilat, maka tak sempat baginya untuk menahan ataupun menangkis ancaman tersebut, tanpa terasa wajahnya berubah jadi merah karena malu, tanpa pikir panjang lagi sebuah pukulan segera dilancarkan ke depan. Meskipun serangan ini dilancarkan dalam keadaan tergesa-gesa, tapi angin pukulan yang dihasilkan ternyata cukup ampuh, debu dan pasir segera menyelimuti seluruh kalangan. Giam Min Kok sendiri pun tak berani bertindak gegabah menghadapi serangan lawan apalagi setelah ia tahu bahwa kakek berwajah tolol itu berasal satu tingkatan dengan manusia rakus dari kolong langit, menyaksikan datangnya serangan tersebut. Ia segera menghimpun tujuh bagian tenaga dalamnya dan segera menangkis dengan keras lawan keras. Bla'a'a'am. Di tengah bentrokan yang mengelagar memenuhi seluruh hangkasa, muncullah sebuah liang besar yang dalamnya mencapai tiga depa di atas permukaan tanah. Tangan kakek tolol itu segera tergetar keras dan mundur beberapa tombak ke belakang dengan sempoyongan. Ia segera melompat maju ke tempat semula, lalu bentaknya kembali. Bocah keparat. Kau menang lihai sambutlah lagi sebuah serangan dasyatku ini. Tampaknya di dalam melancarkan serangan yang kedua ini dia telah menggunakan segenap kemampuan yang dimilikinya, tampak angin pukulan segera menyapu seluruh permukaan bumi, pada batu hijau di atas salah tanah pun muncullah sebuah celah panjang yang sangat dalam. Di dalam bentrokan yang berlangsung belum lama berselang, Giam Min Kok tahu bahwa tenaga dalam yang dimiliki pihak lawan tidak jauh lebih sempurna dari kepunyaannya, ia tak ingin melakukan pembunuhan yang tak berverguna di situ, maka terhadap datangnya serangan kedua ini pemuda tersebut sama sekali tak berniat membendungnya dengan keras lawan keras. Tubuhnya segera meloncat ke tengah udara dan melewati di atas kepala kakek tua itu, sambil teriaknya. Ibu. Pemuda itu bermaksud membawa lari ibunya dari sana, kemudian setelah menanyai duduk perkara yang sebenarnya, ia baru akan melakukan pembalasan dendam. Siapa tahu ketika ia berpaling ke arah samping, terlihatlah bukan saja Giam Mong Hwi telah ditolong orang bahkan ibunya serta para selir lainnya pun sudah pada melarikan diri dari sana. Satu ingatan deng secepat berkelebat dalam benaknya, ia menganggap ibunya pasti sudah ditangkap oleh anak buah Giam Mong Hwi serta dibawa kabur dari sana. Buru-buru ia meloncat ke depan dan menangkap seorang dayang yang tak sempat melarikan diri, lalu bentaknya keras-keras. Ibuku berada di mana? Rupanya cekalannya terlalu kuat sehingga dayang itu kesakitan, sebelum sempat menjawab, sambil menjerit kesakitan dayang itu sudah jatuh tak sadarkan diri. Terpaksa ia lepaskan dayang tadi dan berusaha menangkap dayang yang lain, tetapi pada saat itulah sembilan manusia ganas telah menerjang maju secara berbareng, delapan belas buah telapak tangan sama-sama melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah depan. Merasakan datangnya ancaman yang kuat, pemuda itu segera mengejutkan badannya dan melayang ke angkasa lalu meluncur ke arah depan dengan cepatnya. Tapi, baru saja ia melayang turun ke bawah, dua angin pukulan yang tajam kembali meluncur datang. Giam Minkok mengenali serangan tersebut dilancarkan oleh kakek berwajah tolol serta kakek bermuka merah, ia segera membentak gusar. Bajingan tua yang tak tahu malu, HMM, beraninya cuma main bopong dari belakang. Sepasang telapak tangannya segera diluruskan ke depan dan menyambut ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Belah AAM. Tiga gulung angin pukulan saling mementur satu sama lainnya hingga menimbulkan suara ledakan keras, tubuh kedua orang kakek itu segera terpental ke belakang dan terduduk, sebaliknya Giam Minkok sendiri tak mampu berdiri tegak dan terjatuh di luar dinding pekarangan. Sepuluh manusia bengis serta sembilan manusia jelek bersama-sama membentak keras, masing-masing berebut maju ke depan dengan senjata terhunus, pukulan dasyat pun dilancarkan dari tempat kejauhan. Giam Minkok mendengus dingin menyaksikan tindakan lawan, serunya dengan suara menyeramkan. Kalian manusia masusia jahanam yang membantu bajingan tua berbuat kejahatan, hati-hatilah dengan batok kepala kalian itu. HMM hari ini kalian tak usah khawatir, Sawya tak akan membinasakan jiwa anjing kalian, katakanlah pada bajingan tua si Giam tersebut, seandainya ibuku sampai mengalami hal-hal yang tidak beres atau cedera karena siksaan yang paling berat sehingga mati tak bisa hidup pun tak dapat, heeh, 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 sekarang Sawya akan pergi menyelidiki asal usulku lebih dahulu. Suatu ketika aku pasti akan kembali untuk membuat perhitungan. Selesai berkata, telapak tangannya segera disapu ke arah depan dengan disertai angin pukulan yang kencang. Giam Minkok bersuit nyaring, di antara seruan tertahan para jago yang termakan oleh serangannya itu, laksana sambaran kilat tubuhnya meloncat ke udara kemudian berlalu dari sana dengan cepatnya. Ia merasa mendongkol bercampur gemas, untuk melampiaskan perasaan hatinya itu, ia berlari sekencang-kencangnya menuju ke depan. Entah berapa jauh ia sudah lari, gerakan tubuhnya baru berhenti setelah dirasakan dadanya sesak serta kakinya lemas. Dengan pandangan termangu-mangu, sorot matanya menyapu sekejap ke arah sekeliling tempat itu, kemudian menghela nafas dan berguman seorang diri. Aku harus pergi kemana? Dalam dogaan anak muda itu, asal perkampungan Ang Sim San Ceng sudah dikunjungi dan Giamong Hui berhasil dibekuk maka dengan mudah sekali tidak akan berhasil menyelidiki asal usulnya serta menuntut balas bagi sakit hatinya, atau seandainya hal tersebut tak dapat dilaksanakan, maka paling tidak ibunya akan berhasil ditolongnya. Siapa tahu bukan saja dalam perkampungan Ang Sim San Ceng terdapat dua orang jago persilatan yang sangat lihai, bahkan Giamong Hui dengan membawa serta ibunya telah kabur ke dalam ruang rahasia, hal ini membuat pemuda itu jadi pusing tujuh keliling. Sudah tentu ia tidak takut untuk menyerbu masuk ke dalam ruang rahasia, tetapi dia pun tahu bahwa perkampungan Ang Sim San Ceng merupakan salah satu di antara empat perkampungan yang paling berbahaya di kolong langit, bukan saja alat rahasianya amat lihai, bahkan banyak alat jebakan terpasang di sekitar kampung. Pemuda itu khawatir apabila dirinya terperosok ke dalam perangkap lawan sehingga bukan saja dendam mayahnya tak dapat terbalaskan, penghinaan terhadap ibunya pun tak dapat dituntut. Dalam keadaan demikian, ia segera mengambil keputusan untuk mengundurkan diri lebih dahulu dari sana, untuk kemudian mencari kesempatan lain guna melakukan pembalasan. Sambil melanjutkan perjalanannya pemuda itu berpikir terus guna memecahkan persoalan itu, tiba-tiba di hadapan matanya berkelebat lewat sesosok bayangan manusia. Buru-buru ia menengadah ke atas, Tampaklah bayangan manusia itu bagaikan segulung hembusan angin berkelebat lewat di hadapannya. Sungguh aneh sekali pikir pemuda itu kemudian dengan perasaan heran, kenapa orang itu melakukan dengan begitu tergesa-gesa? Sebenarnya pemuda itu bukanlah merupakan seorang manusia yang suka mencampuri urusan orang lain, akan tetapi berhubung gerakan tubuh orang itu terasa amat dikenal olehnya, maka timbulah kecurigaan dalam hati kecilnya. Saudara, harap tunggu sebentar buru-buru serunya. Orang itu sama sekali tidak berhenti, bahkan berpaling pun tidak, hanya ujarnya. Ayahku sedang menjumpai kesulitan, maaf aku tak dapat membuang waktu terlalu lama. Sambil berseru ia tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke depan. Giam Min Kok semakin curiga, Ia segera mengejutkan badannya mengejar dari belakang, setetak berhasil menyusul di belakang tubuh orang itu buru-buru katanya lagi. Saudara, tolong tanya apa hubunganmu dengan si Tabib Sakti dari Gunung Lemsan. Orang itu mengelak, kemudian Dalik bertanya. Bolehkah aku mengetahui dahulu siapakah nama Siow Hiap Siow Teb bernama Koinhwi? Oh oh, rupanya kau aku yang bodoh bernama Gak Beng. Gak Beng, bolehkah aku tahu kesulitan apakah yang sedang dihadapi oleh Gak Chiam Pue? Persoalan ini timbul gara-gara sebuah cangkul obat yang dicuri Kang Yong pada tujuh tahun berselang, rupanya Kang Yong sadar bahwa dia bukan tandingan ayahku serta empat bersaudara Shikim dari perkampungan Qian Liong San Cheng, maka selama beberapa tahun setelah peristiwa itu dia bersembunyi terus, kemudian ketika ia berhasil mendapat tahu kalau ayahku telah bentrok dengan sastrawan selaksaracun sewaktu berada di tepi sungai Chin Chihotempo hari ia segera mendatangi sastrawan selaksaracun dia mengangkat dirinya sebagai gurunya. Giam Min Kok segera tertawa dingin setelah mendengar penuturan tersebut, selanya. Hu-u-u sastrawan selaksaracun pun belum tentu bisa menangkan Gak Pun Leng Chiam Pue, apalagi muridnya. Elo otek kau tak tahu. Kang Yong bersedia menjadi muridnya sastrawan selaksaracun karena ia ingin belajar ilmu beracunnya. Bahkan selama lima tahun terakhir ini dia pun telah mengangkat seorang gembong iblis yang disegani orang sejak lima puluh tahun. Terakhir ini sebagai gurunya, orang itu bernama Cian Jiujinmo manusia iblis bertangan seribu, aku dengar katanya ia mempunyai kepandaian silat yang amat tinggi. Dalam melakukan pembalasan dendamnya kali ini iblis bertangan seribu ikut serta di dalam gerakan tersebut. Bagaimanakah ilmu silat yang dimiliki iblis bertangan seribu itu kalau dibandingkan dengan lima manusia aneh dari kolong langit? Sulit dikatakan, meskipun lima manusia aneh sangat lihai namun kejadian itu sudah berlangsung lima puluh tahun berselang, bila dihitung-hitung aku rasa iblis bertangan seribu jauh lebih cepat punya nama ketimbang mereka. Giamin kok termenung sebentar, setelah itu katanya. Baiklah, kebetulan si Yautem memang ingin menjumpai ayahmu untuk menanyakan kabar berita seseorang, mari kita berangkat bersama. Gak beng jadi kegirangan. Kalau kasih bocah ajaib bermuka seribu bersedia ikut berangkat ke situ bersama-sama aku, aku yakin iblis bertangan seribu tentu akan menemukan tandingannya, bukannya aku sedang menyombongkan diri, kecuali lima manusia dari kolong langit rasanya memang sulit untuk menemukan seorang jago yang mampu menyusul diriku dalam jarak setengah li. Hal ini membuktikan pula kalau kepandayan silat yang dimiliki L.O.O.T. sudah mencapai puncak kesempurnaan, apa sih yang hendak kau tanyakan pada ayahku? Si Yautem ada mencari tahu tentang jejak seorang yang bernama Tian Bu, apakah Gak beng pernah mendengar tentang nama orang ini? Gak beng termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian menggeleng kepalanya. Belum pernah ku dengar nama orang itu, tapi L.O.O.T. tak usah putus asa, kemungkinan besar ayahku mengetahui jejak orang itu. Dua orang Japo muda itu pan segera melanjutkan perjalanannya siang malam tak henti-hentinya, kecuali membeli ransum kering dan berhenti sebentar untuk melepaskan lelah, hampir tak sedikit pun berhenti. Pada malam hari ketiga, akhirnya lemsan muncul juga di depan mata, dari kejauhan terlihatlah di kaki bukit cahaya api menggulung-membumbung tinggi ke angkasa. Melihat gulungan cahaya api di tempat kejauhan ini Gak Bung berseru kaget, tiba-tiba teriaknya. Aduh uhuh celaka! Gak heng, jangan gugup atau kaget lebih dahulu buru-baru Giam Minkok menghibur, meskipun keadaan lebih banyak bahaya daripada rejeki, tetapi belum tentu ayammu mendapat celaka di tangan lawan, lanjutkan perjalanan perlahan-lahan, biar siaw tememburu ke sana lebih dahulu. Tanda petik! Setelah memberi pesan wanti-wanti, pemuda itu segera mengerahkan kepandainya dan berlalu lebih dahulu, dalam beberapa kali loncatan saja ia telah meninggalkan Gak Bung jauh di belakang. Malam telah kelam, bintang bertebaran di angkasa angin. Malam berhembus sepoi-sepoi membuat udara terasa unyaman. Dengan gerakan tubuh yang cepat Giam Minkok memburu ke arah tempat kebakaran yang sedang berkobar di tempat kejauhan, di antara jelatan api yang membara terselip pula bau daging yang hangus. Suasana di sekeliling tempat itu sunyi senyap, tak nampak sesosok bayangan manusia pun, agaknya setelah berhasil membakar rumah tinggal Gak Pun Leng, kawanan penjahat itu lantas kabur meninggalkan tempat tersebut. Dengan sedih Giam Minkok berdiri termangu-mangu memandang puing-puing yang berserakan, tanpa terasa ia teringat kembali akan. Budi kebaikan yang pernah diberikan tabib sakti dari gunung Lemsan kepadanya. Dengan sebatang ranting pohon pemuda itu memasuki puing-puing bekas kebakaran tadi, dengan hati-hati ia singkirkan arang yang telah hangus di tanah itu, ia hendak mencari kerangka tubuh dari keluarga Gak Pun Leng agar bisa dikebumikan sebagaimana mestinya. Tetapi dari balik puing-puing yang berserakan itu kecuali beberapa ekor bangkai ayam yang hangus terbakar, tidak tampak ada kerangka manusia yang berada di sana. Kemana perginya tabib sakti dari gunung Lemsan sekeluarga mungkinkah mereka telah menyingkir lebih dahulu sebelum kejadian itu, ataukah mereka telah diculik oleh para penjahat? Beberapa waktu sudah lewat tanpa terasa Gak Beng yang menyusul dari belakang pun belum juga tiba di sana, suasana tetap sunyi senyap bagaikan di tengah kuburan. Di tengah keheningan yang mencekam seluruh jagad itulah, tiba-tiba dari tempat kejauhan berkumandang datang suara aneh yang amat keras dan mencekatkan hati siapapun yang maa dengar. Pemuda itu segera menduga bahwa gelak tertawa tersebut bisa jadi berasal dari kaum penjahat. Ia datang mencari gara-gara, itu berarti jika pihak lawan baru tiba pada saat ini, sedikit banyak membuat hatinya agak tenang. Dengan bersikap acuh-ta'acuh pemuda itu menengadah ke atas memandang bintang yang bertaburan di angkasa, terhadap datangnya gelak tertawa itu dia sama sekali tidak menggubris. Gelak tertawa aneh itu makin lama berkumandang semakin dekat, akhirnya terdengarlah desiran angin tajam meluncur datang lewat di sisi tubuhnya. Hei, kawan setelah datang kemari kenapa tidak segera unjukkan dirimu buat apa? Mence sembunyi segala tegur giam minko kemudian sambil tertawa nyaring. Dengan gerakan yaak sangat enteng orang itu meloncati puing-puing bekas kebakaran itu dan tiba di belakang pemuda tersebut, lalu terdengar orang itu berseru tertahan sambil menegur. Siapakah kau kemana perginya orang-orang yang berdiam di tempat ini? Mulanya giam minko menyangka bahwa orang yang munculkan diri itu kalau bukan golokilat dibalik senyuman keng yang tentulah sastrawan selaksa racun lin liang, siapa sangka ketika ia putar badannya maka tampaklah olehnya orang yang barusan munculkan diri itu berwajah asing sekali baginya, sehingga tanpa terasa dia pun menegur. Siapa pula dirimu cepat katakan. Orang itu tidak menjawab, sebaliknya malah bertanya pula, apakah kau termasuk salah seorang anggota dari keluarga gak? Eloji? Boleh dibilang begitu, tapi boleh dibilang juga tidak lalu kemana perginya gak? Eloji ye. Aku justru hendak menanyakan soal ini kepadamu. Bangsat ketawilah bahwa aku sedang bertanya kepadamu, bukannya menjawab baik-baik malah balik bertanya seenaknya, HMMM apakah kau sudah bosan hidup? Bosan hidup atau tidak, itu bukan urusanmu dan kau pun belum tentu mampu untuk mengatur soal memati hidupku. Sebelum itu aku ingin bertanya lebih dahulu, siapakah kau dan berhargakah untuk bertarung melawan aku? Kalau kau merasa kau memang pantas untuk melawan diriku, pasti akan ku buktikan di hadapanmu bahwa aku bosan hidup atau tidak. Orang itu segera tertawa seram. Haha, kurang ajar, di hadapan sinmu iblis sakti pun kau berani bicara seenaknya. Giaminkot tidak menggubris orang itu, lalu tegulnya, ada urusan apa kau datang kemari? Sebelum iblis sakti sempat menegur, tiba-tiba telinganya yang tajam sempat menangkap suara gemerisik lirih dari atas pohon, maka segera ujarnya. Siapa itu yang berada di atas pohon? Giaminkot mengira Gakbeng yang datang, buru-buru teriaknya. Apakah Gakheng yang di pohon? Hehehe, 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 siapa itu Gakbeng Eje, seseorang dari atas pohon sambil tertawa dingin, sesosok bayangan manusia dengan cepat melayang turun ke atas tanah. Giaminkot segera berpaling, ia lihat orang yang barusan saja melayang turun dari atas pohon bukan lain adalah golokilat di balik senyaman Keng Yang, di bawah ketiaknya mengempi tubuh seseorang yang ternyata bukan lain adalah Gakbeng yang ketinggalan tadi. Melihat rekannya tertangkap, pemuda itu jadi gusar dan segera bentaknya keras-keras. Keng Eloji, lepaskan saudara Gakh dari cekalanmu siapa kau tanya Keng Yong tertegun. Siapakah aku tak usah kau campuri, ayo cepat lepaskan saudara Gakh dari cekalanmu. Hehehe, 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 bangsa cilik, enak benar kau kalau ngomong, pentang dulu matamu lebar-lebar siapa yang kau hadapi ini. Giaminkot mendengus dingin, laksana kilat tubuhnya menerjang ke depan dan mengirim satu babatan ke tubuh lawan, sementara tangan kirinya menangkap tubuh Gakh Geng yang berada. Diketiak orang serta dirampasnya dan kemudian cepat-cepat melompat mundur ke belakang. Gerakan ini dilakukan dengan amat cepat, baru saja Keng Yong hendak menangkis datangnya ancaman, tahu-tahu tawanannya sudah dirampas orang, ia jadi mendongkol sekali, sehingga mencak-mencak seperti monyet kena terasi, sambil mementak ia menerjang maju ke depan dan telapak tangannya diayunkan kembali siap mengirim pukulan. Manusia aneh yaak menyebut dirinya sebagai iblis sakti segera maju menyambut datangnya ancaman tersebut, kemudian bentaknya. Tunggu sebentar. Sebenarnya kepandaian silat yang dimiliki Keng Yong termasuk tidak lemah, akan tetapi setelah tertangkis oleh orang itu tubuhnya segera mundur selangkah ke belakang dengan sempoyongan, dengan kaget ia bertanya, Siapakah kau mengapa kau campuri urusan aku orang tua? Hahaha, 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 dihadapanku kau berani menyabut dirimu sebagai orang tua coba lihat dahulu berapa usiamu. HMM benar-benar manusia tak tahu diri. Setelah berhasil merebut gabeng dari cengkeraman musuh, Giam Mingkok segera menepuk jalan darahnya yang tertotok, kemudian menggunakan kesempatan dikala dua orang lawannya sedang berbicara ia berlalu dari sana sambil membopong tubuh rekannya. Dari depan tiba-tiba meluncur keluar sesosok bayangan hitam menghadang jalan pergi pemuda itu, sebuah pukulan yang gencar dan tajam telah dilepaskan ke arah dadannya. Dengan gesit Giam Mingkok meloncar ke tengah udara, begitu lolos dari ancaman tersebut dia pun segera mengirim satu pukulan dasyat ke arah lawannya. Bla'a'a'am. Ledakan keras menggelegar di udara menimbulkan pusingan angin berputar, debu dan pasir seketika berterbangan memenuhi seluruh udara. Walaupun terhindar dari ancaman mara bahaya, akan tetapi dengan terjadinya bentrokan tersebut maka tubuh Giam Mingkok pun dipaksa untuk melayang kembali ke atas tanah. Keparat cilik terdengar orang itu menegur sambil tertawa dingin. Jangan coba-coba untuk meloloskan diri dari cengkramanku. HMM kau anggap kami semua tak mampu untuk menahan dan membekuk manusia seperti dirimu. Melihat orang yang menghadang jalan perginya adalah sastrawan selaksa racun liliang, hawa amarah yang berkobar dadam-dadam Giam Mingkok seketika memuncak, ia turunkan Gak Biyang ke atas tanah lalu teriaknya keras-keras. Tua Bangka Sili, jangan tak kabur dulu janganlah kau anggap ilmu pukulan beracun yang kau miliki itu lihai, sambut dulu pukulan dasyat dari sawiamu ini. Sembari berkata bayangan telapak tangan berkelebat ke depan, segulung desiran angin tajam segera menyapu tubuh sastrawan tersebut. Merasakan datangnya pukulan tersebut, sastrawan selaksa racun merasa hatinya tercekat, ia segera meloncat muadur beberapa tombak ke belakang, lalu tegurnya. Siapa kau? Bocah ajaib bermuka seribu. Ak-a-ah kiranya kau, jerit sastrawan selaksa racun liliang dengan terperanjat. Sebelum ucapannya selesai diutarakan, angin pukulan yang dilancarkan pemda itu sudah meluncur datang. Bla'am. Dengan telak dadanya terhajar sehingga badannya mencelat sejauh sepuluh tombak ke belakang dan muntah darah segar. Giaminko tertawa terbahak-bahak, serunya lantang. Ha-a-ah, ha-ha-ah, ha-ha-ah, tua bangka sili, kau tak pernah menyangka bukan kalau pada suatu hari tubuhmu bakal kuhajar sampai muntah darah. H-M-M-M-B-Ocah keparat, kalau bicara jangan terlalu tak kabur dan sama sekali tak pandang sebelah mata pun terhadap orang lain, ketahuilah, aku pun mampu merobohkan dirimu. Ucapan tersebut muncul secara tiba-tiba dengan suara yang amat menyeramkan, disusul munculnya seorang manusia berbadan tinggi dengan muka mengerikan berdiri di tepi kalangan, sejak kapan orang itu munculkan diri ternyata tak seorang manusia pun yang mengetahui. Setelah tiba diarna, dengan sorot metu yang tajam orang itu menyapu kembali sekeliling tempat itu lalu ujarnya. Di antara jago-jago angkatan muda yang banyak berkeliaran di dalam dunia persilatan hanya engkaulah yang pantas untuk menerima pukulan, nah bersiap sedialah untuk menerima tiga buah pukulanku giamin kau tertawa. Kalau ku tinjau dari sikapmu yang berlagak sok tua, bila tebakanku tidak salah maka semestinya engkau adalah manusia yang disebut Cian Jiu Jin Mo iblis manusia bertangan seribu, bukankah begitu? Tapi, aku harap engkau suka berpikir lebih dahulu secara masak-masak, mampukah kau menghadapi tiga buah serangan yang sawya lancarkan? Rupanya orang yang barusan munculkan diri itu memang iblis manusia bertangan seribu, ketika asal-usulnya berhasil ditebak, iya, nampak tertegun, kemudian sambil tertawa terbahak-bahak serunya. Hahaha, 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 sungguh tidak malu engkau disebut sebagai bocah ajaib bermuka seribu, mampukah aku menghadapi ketiga buah seranganmu itu rasanya tak usah kita persoalkan sekarang, aku pun ingin bertanya kepadamu berapa si berat pukulanmu itu sehingga berani bicara sembarangan? Sebelum giamin kok sempat menjawab, manusia yang menyebut dirinya sebagai iblis sakti itu tiba-tiba melayang ke tengah gelanggang, kemudian sambil memandang ke arah iblis manusia bertangan seribu tegurnya sambil tertawa. Ah, rupanya saudara suma telah datang, selamat berjumpa, selamat berjumpa. Ini namanya berjodoh sambang giamin kok dari samping sambil tertawa tergelak, yang satu menyebut-nyebut dirinya sebagai iblis sakti, sedang yang lainnya menyebut dirinya sebagai iblis manusia, bagaimana kalau kalian berdua coba-coba bergebrak lebih dahulu aku ingin tahu iblis sakti yang jauh lebih unggul ataukah manusia iblis yang lebih ampuh. Dalam pada itu Gak Beng yang ikut mendengarkan pembicaraan tersebut jadi ketakutan setengah mati, dengan suara berbisik ia segera berkata, L.O.T. carilah akal untuk segera melarikan diri dari sini, engkau tak usah memikirkan keselamatanku lagi, aku rela menyusul ayahku untuk kembali ke alam baka. Kau benar-benar tolol sekali ujar giamin kok sambil tertawa geli, ayahmu toh belum mati, kenapa kau hendak menyusul ke alam baka apakah kau sudah bosan hidup? Tapi, tapi rumahku sudah terbakar habis. Benar, dan beberapa ekor ayam pun ikut terbakar sampai hangus sambung giamin kok cepat. Kalau memang begitu kita harus cepat-cepat melarikan diri dari sini. Tidak kita tak boleh melarikan diri lebih dahulu, sampai sekarang kita masih belum tahu apa sebabnya ayahmu melakukan siasat bakar rumah, siapa tahu dari pembicaraan pihak lawan kita akan berhasil mendapatkan sedikit petunjuk yaak berharga. Sebenarnya giamin kok mengharapkan kedua orang iblis itu saling bertarung satu sama lainnya, sehingga gak bang mendapat kesempatan untuk melarikan dari tempat itu, akan tetapi rupanya kedua orang iblis itu pun saling juri satu sama lainnya, buktinya setelah mengucapkan kata-kata merendah mereka pun bercakap-cakap diiringi gelap tertawa. Terdengar manusia iblis bertangan seribu berkata sambil tertawa, oh oh rupanya su gong elo oji juga berada di sini, tapi tentunya kau bukan berasal satu rombongan dengan becah cilik itu bukan? Iblis sakti melirik sekejap ke arah giamin kok serta gak bang lalu menggeleng. Kedatanganku kemari adalah untuk mencari gak pun leng, sama sekali tak ada sangkut prautnya dengan orang itu. Ada urusan apa kau mencari si tua bangka itu? Seorang sahabatku yang bernama Song Chin Peo mengidap suatu penyakit yang aneh sekali, aku sengaja datang kemari untuk mengundang gak elo oji agar menyembuhkan penyakit dari sahabatku ini. Setelah berhenti sebentar, ia menengadah memandang manusia iblis tajam-tajam, lalu sambungnya. Dan kau ada urusan apa kau datang kemari? Manusia iblis bertangan seribu agak tertegun sebentar, kemudian sambil menuding ke arah golo kilat dibalik senyuman keng yang jawabnya. Sungguh memalukan kalau dibicarakan, kedatanganku di sini justru hendak membuat perhitungan dengan gak pun leng atas tingkah lakunya tempo dulu terhadap muridku serta keponakan liliang, kami datang kemari adalah untuk mencabut jiwa anjingnya. Wah ah ah bagaimana baiknya seru iblis sakti dengan cepat. Sejak tiga hari berselang aku telah mengutus orang untuk datang kemari mengirim barang hadiah, itu berarti mulai saat itu gak pun leng telah menjadi tamu terhormatku, suma lo oko bagaimana kalau kau suka memandang di atas wajahku dan lepas tangan untuk beberapa hari lamanya? Benar teriak Giam Minkok dari samping sambil bertepuk tangan. Selamanya memang manusia sudah sepantasnya mengalah untuk malaikat sakti, manusia iblis harus mengalah untuk iblis sakti. HMM boceh cilik, Lebih baik kau tak usah mencampuri urusan orang lain tukas manusia iblis bertangan seribu dengan ketus. Kepada iblis sakti ia lantas menyambung lebih jauh. Tadi aku masih merasa keheranan, kenapa gak pun leng membakar rumahnya sendiri dan kabur dari sini, rupanya suheng elo oko yang telah menakut nesekuti dirinya sehingga diajari, tapi tak usah khawatir, bukankah putra tunggalnya gak beng masih berada di sini? Ia tak mungkin berani melarikan diri ke ujung langit.